PASKU SIBAN PASKU SIBAN Dengan ini kuda seni dan silat di Kabupaten Bandung sangat berpotensi menjadi cagar budaya yang baik. PASKU SIBAN Menurut Ketua DPRD Kabupaten Bandung, Haji Sugianto, mengatakan bahwa budaya kuda seni dan silat ini di Kabupaten Bandung harus dilestarikan dan dikembangkan. Karena ini terdapat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2015 tentang budaya yang harus dikembangkan dan regenerasikan agar bisa terus maju dan terus berkembang. Jangan sampai punah dan pemerintah harus mendorongnya agar semua kegiatan ini didukung, serta diharapkan ke depannya bisa menjadi kegiatan tahunan yang diselenggarakan oleh pemerintah, baik itu event ataupun pasang giri yang ditempatkan di lapangan yang sangat strategis. Sedangkan, menurut Ketua DPRD PSSI Kabupaten Bandung, Solihin, mengatakan bahwa dengan diresmikannya kantor sekretariat PASKU SIBAN ini bisa memberikan manfaat kepada masyarakat dan menjadikan kemajuan untuk kebudayaan di Kabupaten Bandung. Dan kami ucapkan selamat kepada Paguyuban Kuda Seni dan Silat atas berdirinya kantor tersebut. Maka diharapkan PASKU SIBAN Kabupaten Bandung ini bisa menjadikan perekonomian di masyarakat lebih meningkat, serta Kuda dan Seni ini menjadi ciri khas di Kabupaten Bandung yang berbeda dengan Kuda Seni di daerah lain. Kami atas nama pemerintah Kabupaten Bandung sangat menyambut baik, adanya lahirnya seni kuda silat. Dan ini harus menjadi ciri khas Kabupaten Bandung. Kalau kita dengar dari pengurus ya, komunitas kuda yang dikomunitas itu lebih ada 700 ekor. Ini luar biasa. Saya pikir ini perlu terus dikebangkan, peran pemerintah juga harus terjun dalam rekam mumpina. Dan ke depan tentu kami mendorong ada event-event yang lebih, barangkali lebih gebiar. Lebih gebiar, lokasinya juga lebih strategis. Waktunya ini juga yang paling penting adalah regenerasi. Kita sudah memiliki Undang-Undang 5 tahun 2017. Itu tentang pemajuan kebudayaan. Yang di dalamnya adalah bukan hanya barangkali panggilan atau event, tapi juga yang paling penting adalah regenerasi. Jangan sampai kegiatan kesenian, kebudayaan termasuk kuda silat ini hanya didominasi oleh orang tua. Diresmikan Pak Kusiban ini mudah-mudahan jadi motivasi untuk masyarakat, khususnya bukan anggota Pak Kusiban saja. Dan intinya mungkin saya sebagai ketua BDPPSI mengrespon sekali atas berdirinya dan mudah-mudahan bukan hanya di Kabupaten Bandung ini, dan juga pemerintahan Kabupaten Bandung ini merespon positif. Dan memang ini khas daripada kesenian Kabupaten Bandung. Dari Kabupaten Bandung, Hendy Supriyadi, Hadas TV mengabarkan.